Dan saya dulu sekolah ya di kampung saja sampai kemudian ya tahun 92 saya selesai aliyah itu ngajar di Banyuwangi Kemudian Mondok di Tulungagung, tepatnya di Mangun Sari Mangun Sari itu sebelah baratannya Pasar Wagi dari kota Tulungagung ya Selama kurang lebih 3 tahun, baru kemudian lanjutin Mondok di Pondrogo sambil ngajar di Pondok Pesantren Al-Iman Dan Allah takdirkan saya sekolah di Jakarta cari biasiswa lah Karena, mohon maaf bahasanya kalau kami orang kampung cari gratisan Gak apa-apa Gak gratisan, Alhamdulillah Sampai beli diploma umum di sekolahan yang dikelola oleh Arab Saudi Dan kemudian saya menyelesaikan Pesatunya di Institut Agama Islam Al-Aqidah Oke Ya Kemudian hari-harinya saya ngajar-ngaji Nah, gitulah Saya Terang tahu ya Ustaz Sebelumnya selamat ulang tahun ya Ustaz Terima kasih Oke, oke Tuknya untuk teman-teman juga mungkin banyak yang penasaran tentang topik yang akan kita bahas ini Karena tentunya wakaf, hibah, dan juga wasiat topik yang gak akan habis untuk dibahas dari masa ke masa Oke, mungkin Ustaz boleh dijelasin dulu sebenarnya wakaf itu apa sih Ustaz? Ya Bismillahirrahmanirrahim Wakaf itu berasal dari bahasa Arab wakofah Wakofah itu artinya berhenti atau berdiam diri atau disebut juga istilahnya menahan Kemudian secara istilah wakaf ini adalah mengalihkan hak kepemilihan, kepemilikan dari diri kita untuk orang lain Ataupun untuk lembaga yang bisa dimanfaatkan untuk lebih banyak lagi, lebih besar lagi Yang tentunya semuanya itu berada di jalan Allah Dan sifatnya wakaf ini sifatnya adalah barang yang bisa berkesinambungan Dimanfaatkannya secara berkesinambungan, bisa terus-menerus begitu Nah, kurang lebihnya sedemikian itu wakaf itu Itu berdasarkan daripada hadis-hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW Ada pernah disampaikan dari Abu Hurairah Abu Hurairah RA Abu Hurairah RA mengatakan Abu Hurairah RA mengatakan Abu Hurairah RA mengatakan Bahasa Rasulullah SAW Rasulullah SAW mengutus Umar Alat sodakoti untuk bersedekah Kemudian Wa'amma khalidu faqut ikhtabasa adro'ahu wa'atadahu fi sabilillah Dan di dalam hadis tersebut Terdapat ungkapan Ada pun khalid Dia telah mewakafkan baju-baju besinya Dan peratan perangnya Untuk membelah di jalan Allah Kemudian juga hadis Yang bersumber dari Abu Hurairah RA Rasulullah SAW mengatakan Apabila Anak Adam, manusia mati Itu terputus amalnya Kecuali tiga perkara Pertama Sedekah jariah Yang kedua ilmu yang bermanfaat Yang ketiga Anak yang soleh Yang mau mendoakan Kepada kedua orang tuanya Nah sedekah itu dari hadis ini Itu diambil dari Sodakoh jariah Jadi sodakoh itu berarti Kebaikan berupa materi Berupa Benda berupa sesuatu yang bisa Bermanfaat Jariah tun itu Artinya mengalir Jadi sedekah itu Yang mengalir pahalanya Terus mengalir Karena apa Dimanfaatkan secara Berkesenambungan Kemudian juga Bersumber dari Ibnu Umar Radiyallahu anhu Beliau mengatakan Dulu Umar Ibnu Khotab Pernah mendapatkan Sebidang tanah Di Khaybar Khaybar itu Salah satu wilayah Di Madinah Lalu beliau Menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan mohon petunjuk Atas tanah yang Beliau dapatkan ini Bagaimana pengelolaannya Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Memberikan arahan Memberikan arahan Kepada Umar Ibnu Khotab Ketika Umar Ibnu Khotab Mengatakan Wahai Rasulullah Saya mendapatkan tanah Di Khaybar Yang menurut saya Saya belum pernah memiliki Tanah yang lebih baik Daripada tanah Khaybar tersebut Ini yang terbaik Tanahnya Beliau kemudian Bersabda Insikta Habasta Aslaha Watasoddak Biha Insikta Jika kamu Mau Habasta Kamu bisa Menahan Menahan pohonnya Menahan aslinya Maksudnya Pohonnya itu Dipertahankan Watasoddak Dan kamu bisa Mencedekahkan Biha dengan Pohon tadi Hasilnya Nah Berangkat dari sini Berangkat dari sini Maka Dipahamilah oleh Umar Ibnu Khotab Bahwa Yang disedekah Itu disedekahkan Memang pohonnya Tapi tidak dengan Seluruh pohonnya Kemudian Dihabiskan Maka Umar Ibnu Khotab Memberikan persyaratan Fatasoddak Maka kemudian Umar Ibnu Khotab Mensedekahkannya Dengan syarat Layubau Tidak boleh Dijual Apa Aslinya Asalnya Pohonnya Tidak boleh Dijual Dan Tidak boleh Dihibahkan Pohonnya Yang asli tadi Tidak boleh Diberikan kepada Siapapun Dan tidak boleh Dijadikan Harta Warisan Lil Fukorai Fil Fukorai Ada pun Hasilnya Itu untuk Orang fakir Wal kurba Dan kerabat dekat Warikobi Dan Budak Yang bisa Dimanfaatkan Untuk Memerdekakan Dirinya Wafisabil Ihlahi Dan Dimanfaatkan Untuk Kepentingan Dijalan Allah Wata'ifi Dan orang-orang Yang lemah Wabnisabil Dan dimanfaatkan Pula untuk Orang-orang Yang Kehabisan Bekal Dalam Perjalanan Tetapi Juga Boleh Kalau Apa namanya Wakaf Ini Hasilnya Dari Pengelolaannya Wakaf Ini Pengelolaannya Itu Misalkan Dipakai Untuk Oleh Pengembangnya Oleh Pengelolanya Dipakai Untuk Apa namanya Makan Wala Junaha Ala Man Waliyahu Ayakulahu Jadi Pengelolanya Pun boleh Mengambil Hasilnya Artinya Tapi Secara Ma'ruf Ma'ruf Itu artinya Pantes Sepantesnya Sejukupnya A'u yutimu Sotikon Ghoiro Mutawalin Fihi Ataupun Diberikan kepada Kalau ini Sotik Itu kawan Diberikan oleh Teman Kalau misalkan Ada kawan Ada menjamu tamu Dia datang Begitu Boleh Semacam itu Ini Maka Wakaf itu Sebenarnya adalah Jariah Sodaqoh Jariah Wakaf itu Hendaklah diambil Dari Yang terbaik Allah mengatakan Dalam Quran Itu Lantana Lul Birro Hatta Tungfiku Mimatuh Hibun Lantana Lul Birro Tidak akan Diterima Al Birro Kebaikan Tidak akan Kamu perlu Kebaikan Hatta Tungfiku Sehingga Kamu Menginfakan Dari 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 Apa yang Terbaik Tungfikum Matuh Hibun Dari Apa yang Terbaik Yang kamu Masih Cintai Semacam itu Jadi Termasuk Pula Wakaf Maka Wakaf itu Harus Dari Barang Atau Benda Yang Masih Dicintai Yang Kita Masih Suka Yang Terus Kemudian Itu Memiliki Nilai Yang Yang Mulia Bermanfaat Terus Kemudian Barangnya Pun Juga Harus Ada Kalau Mau Wakaf Di sana Masih Kabur Tidak Boleh Ini Di antara Pemahaman Tentang Wakaf Sekali lagi Pengertian Wakaf itu Telah Diterangkan Melalui Hadis Seperti Yang Tadi Di Atas Itu Lewat Kalimat Yang Singkat Tadi Namun Kalau Menurut Saya Itu Hadis Ini Cukup Cukup Padat Maknanya Dan Singkatnya Wakaf Itu Menahan Pokoknya Dan Mensedekahkan Hasilnya Seperti Tadi Wakaf Tanah Berarti Tanahnya Itu Tetap Ditahan Tetapi Bisa Dimanfaatkan Kemanfaatannya Inilah Yang Kemudian Dipakai Untuk Kemasrakatan Tanah Kan sifatnya Umum Tanah Itu Bisa Berkesinambungan Dipakai Untuk Apa Saja Akan Bisa Suatu Saat Bisa Dipakai Rumah Ganti Lagi Kemudian Dipakai Untuk Apa Namanya Tanaman Dikanti 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 Untuk Usaha Apapun Semacam Itu Yang Berkesinambungan Termasuk Pohon Demikian Demikian Mungkin Ustaz Kalau Dari Rasulullah Zaman Dulu Bahas Juzirah Tadi Bisa Dibilang Bisa Menjadi Ini Untuk Digunakan Oleh Orang Lain Lagi Diwakafkan Karena Itu Bisa Menjadi Pahala Yang Berkesinambungan Yaitu Amal Jariah Juga Ya Ya Maka Oleh Karenanya Ini Diantara Kalau Tadi Dicontohkan Seorang Sahabat Yang Mensedekahkan Dari Harta Berupa Baju Perang Yang Disedekahkan Untuk Tentunya Untuk Kepentingan Perang Maka Baju Sifatnya Besi Baju Perang Itu Besi Yang Kemudian Petahan Lama Tahan Lama Nah Cuma Itu Tidak Selalu Tanah Kalau Yang Sekarang Di Tengah Tengah Kita Ini Kan Pemahaman Wakaf Itu Tanah Bangunan Yang Tidak Bergerak Maka Ternyata Berdasarkan Hadis Yang Tadi Kita Baca Wakaf Itu Ada Dua Jenis Jari Jenis Tanah Jari Jenis Benda Yang Tidak Bergerak Dan Jenis Benda Yang Bisa Bergerak Jenis Benda Contohnya Ada 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 Contoh Yang Tidak Bergerak Seperti Tanah Bangunan Madrasah Masjid Semacam Itu Yang Tidak Bergerak Ada Pun Yang Bergerak Seperti Tadi Dicontohkannya Adalah Seperti Baju Bisa 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 Memwakafkan Mobil Bisa Jadi Mewakafkan Kalau Misalkan Kalau Apa Ya Sekarang Ini Ada Ya Benda-benda Yang Bisa Diambil Manfaatnya Yang Bisa Dipindah Satu Dengan Yang Lainya Ketempat Satu Dengan Yang Lainya Maka Itu Bisa Disebut Dengan Jenis Daripada Wakaf Itu Sendiri Kalau Saya Sendiri Juga Pernah Dengar Orang Mewakafkan Seperti Masjid Lalu Ada Juga Yang Baru Ini Saya Lupa Namanya Dia Mewakafkan Dengan Membangun Jalan Tol Baru Terimu Terimu Rupiah Karena Menurut Dia Itu Akan Membantu Untuk Sampai Waktu Yang Sangat Lama Juga Oke Ini Kita Ada Pertanyaan Dari Followers Mas Ian Segoro Izin Pertanya Pak Satu Apabila Ingin Mewakafkan Tanah Dalam Hal Ini Tanah Yang Akan Kita Wakafkan Apakah Perlu Ada Persetujuan Anak Anak Kita Agar Meminimalisir Ada Gugatan Di Kemudian Hari Karena Wakaf Yang Sudah Meninggal Banyak Ahli Waris Yang Menggugat Untuk Menarik Kembali Objek Wakaf Tanya Pertanyaan Yang Sangat Sangat Umum Di Tengah Tengah Masyarakat Tapi Begitulah Kadang-kadang Suka Terjadi Suka Terjadi Di Tengah Tengah Masyarakat Kalau Apa Namanya Karena Sebab Sudah Diwakafkan Kemudian Digugat Banyak Kasus Itu Begini Wakaf Itu Harus Milik Penuh Dari Si Wakif Maka Tidak Boleh Kemudian Merupakan Barang Atau Tanah Yang Sengketa Tanah Yang Sengketa Kemudian Sekali Lagi Kalau Misalkan Ini Kaitan Pertanyaannya Dengan Anak-anak Sesungguhnya Harta Itu Milik Orang Tua Orang Tua Mau Berikan Mau Habiskan Dan Seterusnya Maka Itu Tidak Ada Hak Anak-anak Untuk Menuntut Tidak Ada Hak Anak Untuk Menuntut Itu Karena Haknya Orang Tua Milik Penuh Anak Tidak Punya Andil Dalam Mencari Ini Kalau Mohon maaf Bahasanya Dilihat Dari Apa Yang Sudah Diberikan Oleh Orang Tua Mulai Dari Jerih Payahnya Orang Tua Mendidik Kemudian Jerih Payahnya Orang Tua Merawat Kalau Kemudian Itu Dihitung Dengan Materi Dengan Materi Sudah Berapa Banyak Jumlah Nilainya Sehingga Kemudian Mengapa Anak Harus Mempertanyakan Kemudian Harus Mengugat Padahal Itu Sudah Adalah Milik Penuh Padahal Itu Adalah Milik Penuh Daripada Orang Tua Jadi Tapi Memang Begitu Agar Wakaf Ini Tidak Digugat Ada Tidak Tergugat Maka Haruslah Kemudian Di Apa Namanya Dicatat Jadi Tidak Hanya Sekedar Kemudian Diberikan Saja Akan Tetapi Wajib Untuk Dicatatkan Maka Oleh karenanya Kalau Orang Itu Mewakafkan Mewakafkan Dan Kemudian Menjadi Aman Wakaf Itu Dan Kemudian Kan Ada Istilah Wakif Wakif Itu Orang Yang Mewakafkan Kemudian Ada Maukuf Maukuf Itu Barang Yang Di Wakafkan Kemudian Ada Maukuf Aleh Ada Maukuf Aleh Ini Orang Yang Dituju Misalkan Kalau Tadi Seperti Orang Fakir Miskin Atau Misalkan Masjid Misalkan Memakafkan Apa Misalkan Memakafkan Menara Untuk Masjid Berarti Atau Memakafkan Tanah Untuk Masjid Maka Pihak Dari Masjid Tidak Akan Tergugat Kenapa Karena Punya Catatan Tadi Maka Apa Namanya Orang Yang Mewakafkan Mewakafkan Itu Kemudian Supaya Datang Ke Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf Jadi Ada Istilah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kalau Di Notaris Kan PPAT Kalau Di Apa Namanya Di Tentang Wakaf Pada PP AIW Gitu Ya Nah Ini Siapa Ini Adalah KUA Jadi Cukup Dari Seorang Wakif Atau Petugas Yang Ditugasi Atau Yang Dikuasakan Datang Ketempatnya KUA Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Nanti Dari Situ Maka Kemudian Tapi Syaratnya Harus Membawa Bukti Bukti Tanahnya Berkas Berkas Yang Dibawa Semuanya Kalau Ini Bukti Pemilik Jadi Tanah Ini Tidak Sengketa Tanah Ini Sedang Dianggunkan Dijadikan Anggunan Untuk Minjem Misalkan Atau Sedang Dipersengketakan Atau Mungkin Ada Banyak Hal Yang Kemudian Ini Kemudian Akan Bisa Dipermasalahkan Maka Tanah Itu Persaratannya Harus Aman Dan Benar-benar Ada Walaupun Bawa surat Tapi Kemudian Tidak Jelas Dimana Tempatnya Saratnya Juga Harus Jelas Ini Lokasinya Disini Kemudian Ketika Nanti Didatangi Di Tempat Dimana Dia Mewakafkan Barang Itu Barang Ada Tanah Ada Nah Baru Kemudian Persaratan Berikutnya Adalah Si Wakil Sendiri KTP Berkas Identitas Kartu Identitas Termasuk Juga Harus Ada Dua Orang Saksi Yang Menyaksikan Saat Ikrarnya Nanti Juga Ada Orang Yang Mengelola Mengelola Itu Namanya Nadir Nadir Wakaf Itu Nah Itu Saat Itu Nanti Ketika Sudah Berkas Lengkap Maka Kemudian Dari KUA Itu Melakukan Apa Namanya Sidang Bahasanya Untuk Menyaksikan Ikrarnya Di hadapan Mereka Semuanya Mengikrarkan Namanya Si God Mengikrat Ijab Kobul Si Ijab Kobul Dari Yang Wakif Yang Mengwakafkan Kepada Nadir Kepada Nadir Nadir Ini adalah Seorang Yang Mengelolanya Nanti Yang Mengelola Ini Nah Nantinya Kemudian Nanti Mengkobul Bahasanya Kan Ijab itu Penyerahan Kobul Itu Penerimaan Nah Sesudah Itu Maka Kemudian PPA IW Itu Nanti Membuat Catatan Itu Kemudian Dibuatlah Surat Apa Tadi Akta Ikrar Wakaf Itu Kemudian Disahkan Sesudah Sesudah Baru Kemudian Diajukan Kepada Badan Wakaf Indonesia Diajukan Dura Kalau Ini Bentuknya Tanah Maka Diajukan Ke Badan Pertanahan Untuk Didaftarkan Sebagai Tanah Wakaf Maka Dari Situ Semuanya Kemudian Nanti Akan Mendapatkan Berkas Termasuk Yang Wakif Dapet Nadir Dapet KUA Dapet Semuanya Sudah Nah Dari Situ Maka Kemudian Pertanyaan Yang Tadi Disampaikan Pertanyaan Yang Disampaikan Itu Nanti Akan Terjawab Tidak Akan Mungkin Ter Gugat Gugatan Itu Bisa Terjadi Itu Kalau Ada Masalah Permasalahan Maka Untuk Menghindari Masalah Itu Maka Dengan Cara Yang Sedemikian Itu Kalau Di Dalam Al-Quran Setiap Transaksi Itu Supaya Ada Ada Apa Namanya Ada Dicatat Termasuk Juga Kalau Jual Beli Termasuk Juga Hutang Pihutang Dalam Hutang Pihutang Itu Sampai Allah Menyebutkan Satu Halaman Penuh Kalau Kita Lihat Di Dalam Surah Al-Baqarah Terakhir Itu Senamanya Ayatudain Wahai Orang Orang Yang Beriman Apabila Kamu Bertan Saksi Tentang Hutang Pihutang Atau Tentang Siapa Saja Faktubuh Maka Catat Dan Seterusnya Maka Pertanyaan Yang Tadi Insyaallah Sedemikian Berarti Ustaz Tadi Kita Ngebahas Tentang Syarat Caranya Biasanya Kadang Kita Sebagai Anak Pengen Orang Tua Kita Mas Surga Sebenarnya Dalam Syarat Ini Boleh Nggak Si Wakaf Ini Atas Nama Orang Yang Sudah Meninggal Misalnya Saya Atau Misalnya Saya Orang Tua Saya Sudah Meninggal Terus Saya Ingin Mewakaf Sesuatu Atas Nama Ibu Saya Seperti Itu Boleh Nggak Boleh Nggak Wakaf Itu Atas Nama Orang Meninggal Artinya Kita Seperti Disentuhkan Anak Yang Pengen Agar Orang Tuanya Mendapatkan Pahala Dan Tadi Disebutkan Itu Pahala Yang Terus Mengalir Begitu Iya Sama Halnya Dengan Sedekah Yang Lain Wakaf Itu Adalah Amal Jariah Kalau Amal Jariah Itu Amal Yang Terus Mengalir Pahalanya Amal Jariah Itu Tidak Wakaf Saja Banyak Contohnya Orang Yang Mengajari Quran Belajar Quran Kemudian Dimanfaatkan Atau Misalkan Seorang Yang Memiliki Kekayaan Dan Kemudian Dia Menyekolahkan Anak Anak Yatim Anak Yang Lemah Ekonominya Yang Kemudian Disekolahkan Sampai Kemudian Dia Memiliki Ilmu Nah Ilmunya Terus Mengalir Dimanfaatkan Maka Itu Juga Merupakan Amal Jariah Nah Wakaf Itu Wakaf Itu Adalah Memberikan Kepada Orang Lain Di Yang Kemudian Disebut Dengan Sedekah Dan Tadi Di Dalam Hadis Nabi Mengatakan Sodakotun Jariah Walaupun Orangnya Sudah Meninggal Maka Itu Tetap Akan Mengalir Jadi Tetap Akan Mengalir Permasalahannya Yang Mencedekahkan Ini Kita Anaknya Bukan Orang tua Sendiri Boleh Enggak Gitu Nah Ini Hadis Yang Mungkin Bisa Dijadikan Perujukan Mohon maaf Ini Saya Harus Baca Biar Jelas Daripada Apa Namanya Hafalan Kemudian Banyak Yang Salah Nanti Bismillahirrahmanirrahim An Ibni Abbas Radiyallahu An Huma An Rajulan Kala Lir Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Ibnu Abbas Radiyallahu An Huma Bahwasannya Ada Seorang Laki-laki Yang Mengatakan Kepada Rasulullah Sallallahu Asallam Dia Bertanya Inna Ummah Tufiat Sesungguhnya Ibuku Meninggal Wafat Ayang Fa'ungha Intasoddaqtu Anha Apakah Bermanfaat Jika Aku Bersedekah Atas Namanya Kala Maka Rasulullah Sallallahu Assalam Mengatakan Naam Benar Betul Artinya Bermanfaat Fa'innali Mikhrafan Wa Ushiduka Anni Kota Soddaqtu Bihi Anha Dia Mengatakan Orang Tadi Kepada Rasulullah Sallallahu Assalam Sesungguhnya Saya Mempunyai Kebun Yang Berbuah Maka Saya Persaksikan Kepada Engkau Wahai Rasulullah Bahwa Saya Mensedekahkan Atas Namanya Atas Nama Ibu Saya Berarti Dari hadis Ini Sudah Kuat Dan Hadis Ini Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Jadi Menjadi Tolak Ukur Bahwa Ketika Kita Mewakafkan Dan Begitu Besar Pahala Wakaf Itu Karena Mengalir Dimanfaatkan Oleh Orang Banyak Kemaslah Kataan Umum Bisa Terjadi Di Sana Maka Wakaf Ini Wakaf Ini Adalah Sebuah Amal Jaliyah Yang Sangat Mulia Hadis Yang Lainnya Yang Menguatkan Tentang Itu Sesungguhnya Ada Orang Laki-Laki Yang Mengatakan Lina Nabi Kepada Nabi Hampir Sama Ini Inna Sesungguhnya Ibuku Uftulitat Mati Mendadak Wafat Mendadak Uftulitat Nafsuha Mendadak Kematiannya Wa'adzun Nuhah Dan Aku Meyakininya Laut Takalamat Seandainya Bisa Berbicara Bisa Berpesan Tasoddakot Agar Beliau Disedekahkan Atau Bersedekah Apakah Beliau Akan Mendapatkan Pahala Jika Aku Bersedekah Atas Namanya Maka Rasulullah Menjawab Naam Jawabannya Benar Ini Hadis Dibikan Imam Bukhari Dan Imam Muslim Kalau yang Tadi Hanya Imam Bukhari Saja Kalau ini Imam Muslim Kalau tadi Sumbernya Dari Abu Hurairah Kalau ini Dari Benu Abbas Dan Ini Sumbernya Dari Aisyah Satu Lagi Ada Dari Abu Hurairah Anarajulan Kata Abu Hurairah Bahasanya Ada seorang Laki-laki Yang Mengatakan Kualan Nabi Berkata Kepada Rasulullah S.A. Inna Abi Kalau tadi Inna Umi Sekarang Inna Abi Sesungguhnya Bapakku Mata Wafat Meninggal Watarokamalan Dan Meninggalkan Harta Dan Belum Berwasiat Fahal Yukafir Anhu Apakah Harta Itu Apakah Bisa Apakah Bisa Menebus Daripada Dosanya In Atasodak Jikalau Aku Bersedekah Anhu Daripadanya Maka Rasulullah S.A. Mengatakan Naam Rasulullah S.A. Menjawab Naam Jadi Ada seorang Laki-laki Yang menyampaikan Kepada Rasulullah S.A. Ayahku Ini wafat Terus kemudian Tinggalkan Uang Harta yang Banyak Terus Belum Tidak Memberikan Wasiat Kalau Dalam Pembagian Waris Itu kan Sebelum Dibagi Waris Kan Diberikan Wasiat Dulu Dan Ini Tidak Ada Oh Tidak Kan Namanya Mati Pokoknya Mati Tapi Tidak Nulis Wasiat Tidak Nulis Wasiat Kan Orang Meninggalkan Tidak Harus Nulis Wasiat Tidak Harus Berbesan Nah Maka Kemudian Akhirnya Dipahami Kemudian Pertanyakan Kepada Nabi S.A. Apakah Aku Boleh Ketika Aku Bersedekah Atas Namanya Kemudian Ini Menjadi Penebus Dosanya Nah Ternyata Boleh Nah Termasuk Pula Wakaf Itu Dasarnya Dari Sini Jadi Boleh Ber Wakaf Atas Nama Orang Yang Meninggal Baik Dari Harta Yang Ditinggalkannya Maupun Harta Anak Sendiri Kita Punya Apa Namanya Punya Kekayaan Punya Penghasilan Dari Kita Bekerja Kemudian Kita Sisihkan Setiap Saatnya Kemudian Akhirnya Lumpuk Banyak Dan Kemudian Kita Belikan Sesuatu Belikan Tanah Atau Kemudian Diberikan Kemadrasah Dan Seterusnya Maka Itu Bernilai Nanti Cari Berarti Bisa Juga Meskipun Sudah Meninggal Masih Tetap Bisa Diwakafkan Baik Dari Harta Sendiri Atau Dari Harta Orang Tua Juga Kita Ada Pertanyaan Dari Mbak Glena Izin Bertanya Untuk Ikar Wakaf Dibuat Sesuai Tempat Objek Atau Wakaf Bisa Di KUA Mana Saja Ini Sama Hanya Dengan Mohon maaf Kalau Bahasanya Dengan Kalau Notaris Kan Begitu Ya Notaris Kan Mesti Perwilayah Sama Hanya Dengan Notaris Itu Artinya Perwilayah Di Wilayah Dimana Ada Tanah Itu Disitu Kemudian Dikerarkannya Wakaf Itu Disitu Soalnya Nanti Akan Rujukannya Ketika Kemudian Akan Terjadi Permasalahan Di Sebuah Tanah Yang Diwakafkan Itu Maka Cukup Datang KUA Berkasnya Akan Ada Disana Nanti Berkas Bekas Itu Juga Di Arsip Arsip Itu Juga Akan Ada Disana Kalau Misalkan Kita Yang Ada Di Jakarta Kemudian Apa Namanya Tanah Kita Ada Di Sragen Sana Misalkan Begitu Kemudian Disini Tidak Nyambung Tidak Nyambung Semacam Itulah Soalnya Juga Begitu Badan Pertanahannya Pun Nanti Badan Pertanahan Yang Ada Di Sana Tidak PPAIW Tapi Badan Pertanahannya Juga Laporannya Di Sana Berarti Harus Dari Masing Tepat Ya Betul Oke Ini Mungkin Satu Pertanyaan Lagi Mengenai Wakaf Itu Sebenarnya Jenis Jenis Wakaf Itu Sebenarnya Apa Sih Ustadz Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Ada Wakaf Yang Bergerak Dan Ada Jenis Wakaf Yang Tidak Bergerak Semacam Itu Jadi Kalau Yang Tidak Bergerak Ya Seperti Tanah Bangunan Apa Dan Sejenisnya Terus Kemudian Kalau Bangunan Masjid Madrasah Ya Mungkin Aula Atau Juga Misalkan Ruku Atau Misalkan Sualayan Misalkan Sualayan Ini Saya Wakafkan Kalau Itu Ada Dua Nanti Bentuknya Ada Tanah Ada Tidak Bergeraknya Dan Ada Bergerakannya Itu Apa Yang Berupa Bisnisnya Yang Terjadi Di Dalamnya Tidak Hanya Rumahnya Saja Tapi Ada Sebuah Usahanya Seperti yang Abu Bakar Tadi Ya Ya Gitu Ya Nah Maka Dan Yang Bergerak Itu Adalah Semacam Yang Bisa Dipakai Untuk Dikelola Jadi Pengelolaannya Seperti Untuk Dibisniskan Diputer Hartanya Pokoknya Ini Usaha Ini Saya Apa Namanya Saya Wakafkan Maka Kemudian Terus Ada pun Nanti Misalkan Terjadi Kebangkrutan Ya Maka Memang Harus Pandai-pandai Untuk Mengelolanya Kan Begitu Ya Semacam Nah Ustaz Sebenarnya Kalau Misalnya Ini Kita Masuk Ke Hibah Sebenarnya Bedanya Wakaf Dan Hibah Itu Apa Hibah Ya Jadi Kan Begini Ketika Seorang Ketika Orang tua Itu Meninggal Dunia Maka Ulangi Ketika Orang tua Itu Memiliki Anak Memiliki Anak Dan Kemudian Memiliki Harta Yang Banyak Kadang Orang tua Itu Pengen Apa Namanya Memberikan Memberikan Hartanya Itu Sebelum Meninggal Kenapa Karena Ada Kasus Sesudah Meninggal Itu Pada Rebutan Warisan Ada Yang Pengen Menggunakan Cara Islam Membaginya Ada Yang Hukum Yang Sudah Pernah Ada Yang Warisan Belanda Begitu Ya Warisan Warisan Dari Hukum Warisan Belanda Itu Nah Maka Kemudian Terjadilah Persengketaan Itu Maka Orang tua Tidak Mau Kondisi Semacam Ini Maka Kemudian Orang tua Akhirnya Punya Inisiatif Kalau Begitu Saya Berikan Ya Saya Berikan Sebelum Kematian Saya Dulu Di sini Di Tetangga Kita Di sini Ada Yang Melakukan Itu Anaknya Ada Di Jogja Anaknya Ada Di Banten Satunya Di Jakarta Masing-masing Ketika beliau Di Jogja Juga Punya Apa Namanya Rumah Di Banten Juga Punya Rumah Di Jakarta Juga Punya Rumah Maka Kemudian Masing-masing Tiga Anaknya Ini Dikasih Itu Memberikan Memberikan Harta Sebelum Kematian Itu disebut Dengan Hibah Jadi Hibah Itu Sebenarnya Pemberian Tanpa Syarat Apapun Bentuknya Apapun Bentuknya Tentunya Ini Kalau Di Dalam Islam Sesuatu Yang Bermanfaat Tapi Hibah Itu Pada Intinya Pemberian Pus Pokok Apa Yang diberikan Itu Hibah Tapi Persaratannya Harus Punya Sendiri Milik Sendiri Kemudian Yang Menghibahkan Ini Orang Yang Mohon Maaf Bahasa Kasarnya Orang Yang Waras Orang Yang Waras Itu Maksudnya Mempunyai Akal Pikirannya Waras Soalnya Ada Orang Yang Terpengaruh Dengan Minuman Terpengaruh Dengan Sakit Maka Kemudian Pikiran Akan Menjadi Kacau Atau Emosi Emosi Itu Pikiran Yang Pengaruh Maka Ini Harus Berakal Sehat Pada Saat Memberikan Dengan Akal Sehat Kemudian Barangnya Juga Bermanfaat Bukan Ini yang Mengandung Pahala Yang Kemudian Itu Disebut Dengan Sedekah Terus Kemudian Tidak Membahayakan Barangnya Barang Yang Halal Maka Kalau Sudah Demikian Maka Diberikannya Itu Dengan Tanpa Syarat Artinya Tidak Boleh Kemudian Mencabut Kembali Tidak Tidak Boleh Mencabut Kembali Maka Seyokianya Sesudah Itu Mungkin Ada Pernyataan Sulat Pernyataan Hibah Itu Dihibahkannya Maka Apakah Dihadapkan Ke Notaris Atau Ada Yang penting Juga Harus Ada Saksi Saksinya Ditulis Hitam Di atas Putih Yang Selanjutnya Nanti Diproses Dan Selanjutnya Akan Jadi Balik Nama Hibah Itu Mungkin Bisa Jadi Akan Yang Sengketa Tapi Sekali Lagi Ahli Waris Tidak 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 Sah Menggugat Orang Tua Atau Menggugat Orang Yang Sudah Mendapatkan Waris Mendapatkan Hibah Tadi Kalau Sudah Di Balik Naf Dan Bener-bener Itu Dilakukan Tadi Yang Terjadi Itu Karena Rekayasa Nah Karena Sebab Rekayasa Pengaruh Pengaruh Nah Ini Yang Tidak Tetapi Secara Zohirnya Itu Bagi Anak Sudah Tidak Bisa Berkutik Tidak Bisa Apa-apa Kalau Sudah Ada Hitam Di Atas Putih Bahwa Ini Adalah Miliknya Kan Sudah Dibalik Nama Misalkan Begitu Tapi Di Hadapan Allah Kalau Misalkan Itu Rekayasa Maka Adalah Perbuatan Dosa Di Tengah-tengah Kehidupan Kita Mohon Mami Saya Banyak Ngomong Jadi Di Tengah-tengah Kita Ini Ada Orang Yang Anak-anak Yang Khawatir Khawatir Kalau Kemudian Warisan Itu Jatuh Ke Saudaranya Misalkan Mohon Maaf Ini Kasusnya Ada Anak Perempuan Yang Saudaranya Laki-laki Dia Sendiri Dan Saudaranya Laki-laki Ada Beberapa Dia Tahu Kalau Warisan Itu Perempuan Itu Hanya Dapat Satu Sedangkan Laki-laki Dapat Dua Dia Merasa Tidak Adil Dengan Hukum Allah Ini Maka Kemudian Dia Minta Sebelum Orang Tuhanya Meninggal Minta Ini Minta Ini Minta Ini Sehingga Kemudian Akhirnya Dia Meminta Harta Itu Banyak Sampai Orang Tua Itu Jual Tanah Jual Berbagai Macam Kekayaan Nah Kalau Kemudian Dinilai Sesudah Kematian Itu Kalau Misalkan Sudah Meninggal Orang Tuanya Maka Ternyata Kekayaan Yang Dihabiskan Oleh Dia Ini Anak Perempuan Ini Itu Jauh Lebih Banyak Daripada Yang Ditinggalkannya Nah Ini Adalah Perbuatan Zolim Semacam Itu Jadi Merekayasa Pokoknya Harus Aku Ambil Duluan Begitu Nah Ini Yang Tidak Boleh Sehingga Kemudian Memaksa Orang Tua Seakan Akan Memaksa Orang Tua Untuk Menghibahkan Perbuatan Ini Tentunya Tidak Boleh Nah Tapi Ustaz Yang Berhak Menerima Hibah Itu Sebenarnya Siapa Sih Siapa Saja Bisa Siapa Saja Baik Ahli Waris Maupun Bukan Ahli Waris Berbeda Dengan Wasiat Jadi Kalau Apa Namanya Kalau Wakaf Itu Sifatnya Itu Kemasalah Umum Kalau Hibah Itu Hanya Bilih Untuk Perorangan Bisa Kemudian Kalau Wakaf Itu Harus Visabililah Kalau Hibah Itu Dibaik Di Jalan Allah Maupun Pokoknya Siapa Yang Diberi Pun Boleh Untuk Misalkan Orang Ini Sudah Punya Kekayaan Tapi Karena Pertemanan Maka Kemudian Boleh Memberikan Tapi Kalau Non-Muslim Juga Boleh Dihibahkan Sejauh Yang Saya Tahu Boleh Saja Memberikan Kepada Non-Muslim Karena Hibah Itu Bahasa Arab Memberi Memberi Kepada Siapa Saja Boleh Berarti Ini Hibah Sama Seperti Wakaf Perlu Dicatatkan Karena Bahaya Juga Kalau Kasus Seperti Tadi Bedanya Semacam Itu Sejauh Yang Kami Tahu Di Dalam Kajian Islam Hibah Itu Bentuknya Apa Saja Kalau Kita Tentunya Bagi Kita Yang Orang Muslim Harus Mencermati Kegunaannya Terus Kemudian Zatnya Itu Zatnya Itu Haram Apa Halal Kemudian Kegunaannya Ini Kalau Misalkan Dikasihnya Ini Apa Namanya Senjata Pantes Enggak Senjata Itu Dikasihkan Kepada Seorang Anak Tanah Ini Dikasihkan Kepada Tanah Sebagai Luas Dikasihkan Turang Berpengetahuan Akhirnya Kemudian Tidak Masalahan Kemudian Misalkan Sebuah Usaha Yang Dikasihkan Kepada Orang Yang Tidak Amanah Itu Juga Enggak Pas Semacam Itu Jadi Banyak Hal Yang Kemudian Harus Dipertimbangkan Juga Dalam Memberi Perlu Banyak Hal Yang Untuk Dipertimbangkan Dalam Menghibahkan Sesuatu Oke Ini Ada Pertanyaan Lagi Dari Mas Ian Segoro Apakah Saat Ini Notari Sudah Dapat Merangkap Sebagai PPAIW Kalau Ini Kan PPAIW Itu Adanya Di Kecamatan Tingkat Kecamatan Yaitu Petugas Karena Ini Bidang Agama Adanya Di Kantor Urusan Agama Tingkat Kecamatan Semacam Itu Jadi Nanti Prosesnya Yang Menangani Seana Sudah Ada Karena Masih Mencukupi Dan Sejauh Yang Saya Tahu Notaris Belum Ada Nanti Bisa Tanya Sama Notaris Notaris Yang Ada Tapi Sejauh Yang Saya Tahu Ini Adanya Di Kecamatan Karena Orang Yang Menghibahkan Itu Tidak Sebanyak Urusannya Yang Diurusi Oleh Para Notaris Kalau Urus Tanah Surat Tanah Kan Setiap Orang Tapi Kalau Untuk Ngurus Tanah Dihibahkan Itu Mungkin Salam Satu Kampung Itu Belum Tentu Ada Satu Selalu Satu Desa Belum Tentu Ada Satu Kalaupun Misalkan Ada Satu Hanya Satu Dua Berarti Hitungannya Ada Tapi Kalau Ngurus Tanah Semuanya Bisa Nguruskan Harus Diurusan Tanah Apakah Kemudian Membuat Akte Tanah Atau Kemudian Jual Beli Semuanya Kan Itu Urusannya Notaris Kalau Yang Ini Cukup PPA 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 Ustaz Mungkin Ini Pertanyaan terakhir Mengenai Hibah Nah Sesuatu Yang Bisa Ngebikin Hibah Itu Menjadi Haram Itu Apa Ustaz Berarti Syarat Untuk Menghibahkan Sesuatu Apa Yang Boleh Apa Yang Enggak Ya Jadi Sekali Lagi Orang Yang Pertama Yang Menghibahkan Syaratnya Orang Yang Menghibahkan Dia Surah Surah Dewasa Kemudian Itu Milik Sendiri Kemudian Harta Yang Dihibahkan Pun Itu Juga Apa Namanya Jelas Jelas Bukan Merupakan Harta Yang Sengketa Yang Kemudian Nanti Pada Ujung Ujung Nya Akan Digugat Terus Kemudian Apa Namanya Tempatnya Juga Letaknya Jelas Barangnya Juga Ada Misalnya Menghibahkan Hitam Di atas Putih Ada Hitam Di atas Putih Cuma Ternyata Tempatnya Sudah Berubah Semacam Itu Harus Haris Ril Misalkan Itu Bentuk Barang Tanah Misalkan Berupa Barang Barangnya Juga Tempatnya Dimana Barangnya Adanya Kayak Apa Dan seterusnya Kemudian Jenis Barangnya Seperti yang Tadi Saya Sampaikan Jenis Barangnya Itu Tidak Membahayakan Kemudian Ada Kemaslahatan Ada Kemaslahatan Kemaslahatan Itu yang dimaksudkan Bagaimana Pertama Orang Yang Diberikan Itu Bisa Mengambil Manfaat Mengambil Manfaat Maka Allah Mengatakan Tidak Akan Menjadi Kebaikan Kalau Kamu Tidak Menghibahkan Dari Apa Yang Kamu Suka Misalkan Ngasih Sepatu Tapi Tidak Sepatu Ini Mau Ada Sepatu Bagus Ini Sepatu Bagus Ukurannya 40 Anaknya Baru Ukurannya 25 Yang Manfaat Kayak Gitu Sama Hanya Dengan Ketika Baju Yang Ukurannya M Sedangkan Yang Diberi Ukurannya XXL Sakit Kedini Begitu Besarnya Semacam Itu Tentunya Yang Kalau Kita Memberi Ada Manfaat Tapi Kalau Uang Itu Bisa Termasuk Dihibahkan Nggak Memberi Uang Berarti Memberi Keteman Gitu Apa Gimana Sama Kalau Uang Sama 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 Memberikan Hadiah Memberikan Memang Kalau Pembahasan Tentang Hibah Itu Ya Memang Kaitannya Barang Kaitannya Dengan Barang Tapi Tidak Ada Salahnya Ketika Seseorang Memberikan Uang Sekian Ini Saya Hibahkan Boleh Sah Sah Saja Oke Tapi Mesti Jelas Jelas Juga Latar Belakangnya Karena Kebetulan Waktu Beberapa Bulan Lalu Ada Kasus Dari Seorang Youtuber Dikasih Istilahnya Saweran Satu Miliar Tapi Ternyata Satu Miliarnya Ini Hasil Nipu Itu Serem Juga Nah Maka Itulah Yang Kemudian Barangnya Juga Harus Barang Yang Halal Oke Semacam Nah Sekarang Mungkin Kita Masuk Ke Wasiat Berarti Kalau Misalnya Bedanya Wakaf Hibah Dan Wasiat Itu Apa Seperti Tadi Yang Saya Sampaikan Wakaf Itu Itu Digunakan Secara Umum Kemudian Dijalan Allah Fisabilillah Kemudian Kalau Hibah Itu Bentuknya Untuk Kemaslahatan Pribadi Pun Boleh Kalau 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 Apa Namanya Hibah Itu Bisa Secara Pribadi Sedangkan Wasiat Wasiat Itu Tidak Bisa Diterima Kecuali Ada Pernyataan Sebelum Kematian Ya Apakah Dengan Ditulis Ataukah Dengan Ucapan Yang Kemudian Dipersaksikan Ada Yang Menyaksikannya Itu Wasiat Wasiat Yang dimaksud Disini Wasiat Harta Jadi Pembahasannya Adalah Pembahasan Harta Jadi Wasiat Harta Kadang Ada Orang Yang Nanti Kalau Aku Meninggal Aku Dikubur Disana Itu Katanya Wasiat Bukan Wasiat Yang semacam Itu Yang dimaksudkan Disini Adalah Wasiat Harta Nah Wasiat itu Pernah Terjadi Di zaman Amrubin As Amrubin As Kalau tidak Salah Beliau Memiliki Pernah Menyampaikan Pada Rasulullah Aku Ini Punya Harta Yang Banyak Sedangkan Aku Apa Namanya Tidak Memiliki Anak Yang Masih Memiliki Anak Sudah Cukuplah Anakku Ini Untuk Diberikan Maka Boleh Aku Berikan Kepada Orang Lain Dari Separuh Harta Saya Tidak Boleh Kemudian Semuanya Tidak Boleh Kemudian Separuh Tidak Boleh Kemudian Akhirnya Sepertiganya Bagaimana Sepertiga Kalau Sepertiga Dari Hartaku Ini Maka Rasulullah S.A.W. Mengatakan Sepertiga Sudah Banyak Nah Wasiat Ini Berarti Dari Sini Tidak Boleh Melebihi Dari Sepertiga Tidak Boleh Dari Sepertiga Dan Itu Diambilkan Dari Harta Yang Dikeluarkan Oleh Yang Diambil Dari Hartanya Orang Yang Meninggal Dunia Tadi Itu Sepertiga Maksudnya Untuk Orang Lain Apa Bagaimana Tadi Kan Anak Sudah Makmur Wasiat Wasiat Itu Siapa Menerima Wasiat Selain Ahli Waris Diberikannya Kepada Orang Lain Selain Ahli Waris Kalau Masih Ada Terkait Dengan Ahli Waris Maka Tidak Boleh Tidak Boleh Berwasiat Memberikan Wasiat Kepada Ahli Seandainya Ada Orang Tua Yang Kemudian Memberikannya Makan Perbedaannya Kalau Hibah Itu Diberikannya Sebelum Meninggal Tapi Kalau Nanti Memberikannya Itu Menggantung Misalkan Begini Menggantung Ini Rumah Yang Sini Untuk Si Sulung Kemudian Rumah Yang Di Apartemen Itu Untuk Si Yang Nengah Yang Bontot Nanti Dapat Villa Di Puncak Sana Misalkan Gitu Ya Terus Mobilnya Bagaimana Mobilnya Nanti Dikasihkan Kata Namanya Anaknya Misalkan Namanya Fabri Oh Ini Mobilnya Yang Ferrari Ini Untuk Fabri Kemudian Anton Misalkan Begitu Si Anton Dapat Yang kedua Namanya Anaknya Anton Dapat BMW BMW Yang Satunya Si Dika Dika Dapat Mobil Itu Lamborghininya Misalkan Begitu Tapi Nanti Kalau Sudah Meninggal Walaupun Itu Dicadat Ditulis Tapi Dengan Apa Namanya Persaratan Sesudah Saya Meninggal Maka Itu Pendapat Ulama Yang Kuat Itu Tidak Disebut Dengan Wasiat Tidak Disebut Dengan Wasiat Ataupun Tidak Disebut Dengan Hibah Karena Apa Ada Gantungnya Itu Gimana Jadinya Ya Harus Dibagi Secara Warisan Jadi Semua Kembali Kepada Allah Ini Pendapat Yang Kuat Jadi Yang Tadi Sudah Ditulis Oleh Orang Tua Tadi Itu Dianggap Ini Pendapat Yang Pertama Pendapat Yang Kedua Maka Kembalikan Sepakati Kalau Itu Menjadi Hibah Kalau Itu Dijadikan Hibah Maka Berarti Dibagi Secara Seperti Halnya Yang Tadi Artinya Sebelum Kematian Itu Jadi Hanya Saja Kalau Kemudian Mau Menggunakan Yang Kedua Yang Pertama Berarti Harus Dikembalikan Itu Yang Lebih Kuat Maksudnya Dikembalikan Seperti Maksud Gini Jadi Pendapat Pertama Itu Kan Walaupun Orang tua Sudah Berpesan Kalau Ini Nanti Ini Nanti Rumah Ini Untuk Si A Ini Untuk Si B Untuk Si C Maka Maka Kalau Disampaikan Nanti Nanti Kalau Aku Sudah Mati Sekarang Belum Punyamu Tapi Kalau Sudah Mati Nanti Kamu Punya Ini Nah Itu Harus Dikembalikan Kepada Hukum Allah Jadi Tidak Lagi Bukan Kalau Misalkan Tadi Untuk A Untuk B Semuanya Dikam Jadi Satu Maka Itu Menjadi Harta Tirkah Atau Warisan Yang Kemudian Dibagi Secara Hukum Itu Yang Lebih Kuat Pendapatnya Nah Kalau Misalkan Tadi Kita Kembali Lagi Ke Wakaf Kalau Wakaf Itu Boleh Ditulis Dalam Wasiat Misalkan Saya Ada Harta Segini Tapi Nanti Begitu Saya Meninggal Tolong Dibikinkan Masjid Atau Apa Oh Itu Jatuhnya Hibah Boleh Bukan Maksud Saya Dia Mungkin Ditulis Di Wasiat Wakaf Sedekah Untuk Jadi Sejaka Jariah Itu Kan Bukan Ahli Waris Jadi Wakaf Itu Ketika Orang tua Menuliskan Orang tua Menuliskan Oh Ini Nanti Untuk Diwakafkan Di sana Itu Ketika Pesan Itu Disampaikan Maka Itu Disebut Dengan Wasiat Manamanya Wasiat Hibah Nah Itu Sekalipun Sudah Ditulis Tapi Karena Digantungkan Kepada Kematian Batasannya Kematian Kalau Sebelum Mati Maka Itu Sudah Disubuh Dengan Hibah Tapi Sudah Kematian Maka Ini Menjadi Wasiat Wasiat Ketentuannya Tidak Boleh Lebih Dari Sepertiga Dan Bukan Pada Ali Waris Kalau Misalkan Oh Itu Nanti Bangun Masjidnya Si Anu Tapi Kalau Misalkan Masjid Itu Miliknya Seseorang Yang Ali Waris Maka Itu Tidak Boleh Tapi Kalau Misalkan Masjid Itu Dipakai Untuk Sudah Dibahkan Kepada Umum Misalkan Saya Bangun Masjid Kemudian Masjid Ini Disekelilingi Oleh Para Pendatang Akhirnya Pada Beli Rumah Disitu Atau Mungkin Saya Punya Tanah Di Sebuah Perumahan Kemudian Saya Bangun Sendiri Masjidnya Kemudian Saya Hibahkan Kemudian Orang Tua Saya Aku Nanti Kalau Meninggal Itu Hartaku Dikasihkan Ke Masjid Itu Yang Untuk Bangun Menaranya Misalkan Nah Itu Boleh Kalau Masjidnya Sudah Dihibahkan Ke Masyarakat Tapi Kalau Belum Maka Karena Masjid ini Juga Masih Milik Pribadi Maka Itu Bisa Menjadi Kekayaan Orang Itu Kalau Punya Sendiri Kan Masjidnya Mau Dirobohin Kan Punya Sendiri Tidak Tidak Semacam Mungkin Pertanyaan Terakhir Juga Kebetulan Kita Udah Di Ujung Acara Dan Mungkin Teman-teman Yang Lagi Nonton Mau Persiapan Untuk Buka Juga Sebenarnya Harta Wakaf Itu Boleh Dijual Enggak Berdasarkan Hadis Yang Tadi Kita Sampaikan Dari Umar Bin Khotob Beliau Mempersarakan Walayubang Tidak Boleh Dijual Tidak Boleh Diwariskan Gitu Tidak Boleh Dijual Tidak Boleh Diwariskan Hanya Saja Ketika Kemaslahatannya Itu Mendesak Dan Tidak Memungkinkan Untuk Dipertahankan Maka Baru Kemudian Itu Disebut Dengan Dorurot Misalkan Ini Tanah Wakaf Tanah Wakaf Ini Dipakai Untuk Mau Dipakai Untuk Apa Namanya Kalau Tidak Nanti Akan Diambillah Begitu Misalkan Atau Tanah Wakaf Ini Sudah Tidak Mungkin Lagi Karena Orangnya Misalkan Bangun Masjid Kemudian Orangnya Sudah Tidak Ada Tanah Ini Sudah Tidak Mungkin Lagi Karena Ini Mau Dibangun Pabrik Atau Dibangun Apalah Ruki-ganti Ruki Namanya Jual Beli Itu Baru Boleh Atau Ditukar Di Tempat Yang Lainnya Nah Itu Yang Nerima Harta Uang Hasil Dari Jualannya Itu Kan Nadirnya Tadi Oh Iya Ada Nadirnya Yang Kemudian Nadirnya Ini Kemudian Mengalihkan Kemaslakannya Kemada Kemaslakatan Yang Lain Luar Biasa Ustadz Mungkin Karena Teman-teman Ini Waktu Kita Sudah Habis Sudah Sejam Ya Nggak Terasa Mungkin Kita Harus Buka Kelas Sendiri Kalau Masalah Ini Tidak Cukup Satu Jam Mungkin Ustadz Sariano Ada Closing Statement Pesan-pesan Terakhir Buat Teman-teman Yang Nonton Mungkin Mengenai Wakaf Hibah Atau Waris Baik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Islam Itu Memberikan Ajaran Bagaimana Bermu'amalah Dan Semuanya Sudah Disampaikan Oleh Rasulullah S.W. Dalam Ajaran Islam Sangat Lengkap Dan Semuanya Itu Di Atur Itu Adalah Dalam Rangka Untuk Kedamaian Dalam Rangka Untuk Keadilan Setiap Kita Yang Menggunakan Hukum Allah Apa yang Sudah Ditentukan Oleh Allah Kemudian Kita Terima Baik Lihatnya Maupun Tata Caranya Maka Akan Mendatangkan Keberkahan Harta Yang Kita Peroleh Yang Kemudian Kita Kemana Harus Kita Tasarukan Maka Sudah Diatur Oleh Allah Termasuk Bagaimana Kita Bersedekah Dengan Baik Termasuk Bagaimana Kita Menasarukan Harta Dengan Baik Melalui Wakaf Melalui Hibah Atau Melalui Wasiat Maka Itu Semuanya Sudah Diatur Tapi Semuanya Tersebut Harus Kita Tahu Artinya Kita Harus Punya Ilmu Tentang Itu Maka Jangan Putus Belajar Terus Membaca Terus Membaca Saya Berterima Kasih Karena Kali Ini Saya Diminta Untuk Ngaji Tentang Wakaf Untuk Ngaji Tentang Hibah Dan Wasiat Ini Saya Akhirnya Buka Kembali Semoga Bermanfaat Berterima Kasih Banyak Kepada Ustadz Sudah Sharing Sama Kita Semoga Ilmunya Ini Bakal Ngalir Terus Untuk Sampai Generasi Selanjutnya Baik Teman-teman Sekian Mungkin Acara Kita Untuk Sore Hari Ini Dan Kita Akan Ketemu Lagi Untuk Minggu Depan Hari Rabu Jaman 19.30 Sampai 17.30 Membahas Wari Secara Islam Jangan Sampai Ketinggalan Baik Sampai Jumpa Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Ustadz Sama-sama Terima kasih Pak Ustadz Terima kasih Luar biasa Tapi Batai Pembukanya Terlalu Tergagok-gagok Iya Gaul Seminar Belum Offer Terima kasih